Oke men, kita mulai saja Oke jadi, deketan dikit lah supaya kedengeran ya Segala bacot-bacotku ini kedengeran ya Oke, kita mulai ya Langsung kita review nih suaranya kayak gimana Lu pada penasaran kan, kemarin udah dijelasin apa aja Sekarang kita review Dan yang enaknya lagi Si Bang Ical itu Bebasin gue Jadi terserah Bang Freddy soundnya Yang Bang Freddy suka Makanya gue, waduh ini enak banget nih Bikin pedal Kalau sesuai sama yang gue mau Ya seru aja gitu Jadi ya anggap aja ini bikin buat Gue pake sendiri kan Jadi ini sound-sound yang biasa banget gue mainin Yang gue butuhkan pada khususnya ya Oke ini clean soundnya Kita dari Atex 50 Flat semua Semuanya flat Kita gak pake reverb dari ampli ya Sound bypassnya itu kayak gini Kita tuning dulu Yang pasti Tu2 Oke Kalau Tu2 Kalau tuner gue biasa masukin di outputnya Jadinya Pas kita main Nah mute Kalau kita keluar mainnya Kita tinggal injek tuner aja Jadi fungsinya Juga seperti itu Oke Pertama dari si reverb ya Dari sini kita mulai Nah jadi gue cuma pake Hall Jadi dia kan ada Berbagai macam pilihan ya Di Hall of Fame-nya ini Gue pake Hall Nah Gak sih segitu aja Jadi menurut gue Si reverb itu Gak boleh kebanyakan Kebanyakan Gak asik juga Dikit-dikit aja men Jadi Yang penting Pas intinya Jangan berlebihan Kalau kita mau main Pedalboard Apalagi stonebox Yang penting Intinya Pas Jangan berlebihan Segini cukup Menurut gue Kalau berlebihan Malah Gini Coba kita kasih Terlalu over ya Mungkin Kalau kita emang lagi Pengen butuh Ambience yang banyak Oke lah Tapi kalau untuk Rangkaian pedalboard Yang biasa gue pake Sedikit aja men Sedikit aja Dikit-dikit Tapi Asoy Dikit tapi Impactnya ngeboost Kita main banget Soundnya Oke untuk Reverbnya Cuman pake segitu doang Dan si Delay DD3 DD3 juga Gue cuman ngasih Sentuhan Pantulan 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 Yang Nah lo liat Dengar Dibuntutnya Cuman Jadi dua efek ini Reverb dan delay Kesannya Cuman Kasih sedikit doang Tapi ini Manis banget Dan Ngaruh banget Ke tonenya Makanya gue bilang Kalau bisa Yang proper itu Delay Reverb Dan tuner Ya itu Itu fungsionalnya Terdengarnya sih Tipis Dan biasa aja Tapi pas kita mainin Ini akan memberi rasa Yang lumayan Gila sih Maksudnya Contoh kayak gini Ini ada si Reverb dan delay Kalau kita matiin Kalau dia Kalau kayak si Reverb Si reverb Dan delay ini Kalau kita nyalain Dua-dua Dia kayak memberi Sedikit ruangan Jadi Sound kita Lebih Lebih Lebar Berasa banget Ya Kayak delay ini Gue kasih tipis Kalau Dengerin Takasat kuping Nyaris Nggak kedengeran Tapi Kalau lo perhatiin Detailnya Baru ada sedikit Delaynya Nah Kalau gue gini Nggak bakal kedengeran Nyaris Nggak ada Tapi Kalau Berasa kan Delaynya sedikit Jadi Delay DD3 Gue cuma setting Seperti ini doang Soundnya jadi Berasa lebih Berasa lebih Enak Kalau ada delay Dan reverb Jadi ini Bener-bener Ngaruh banget Ke tone Walaupun Gue settingnya Cuman tipis Tipis doang Tapi Akan berasa Banget Jadi gunanya Reverb dan delay Buat gue Seperti ini Dan always on Untuk reverb Kadang gue butuh Sound yang lebih clear Gue matiin Reverb kadang Tapi kalau delay Udah pasti Gue Hajar terus Always on Si delay gue Tapi kalau reverb Kadang kita butuh Sound yang lebih clear Kita nggak Nggak pakai reverb Tapi kalau kita Nggak terlalu Mau yang clear Banget Ya kita kasih reverb Biar ada sentuhan Ruangannya Oke Terus kita masuk Ke TS9 Ini TS9 Emang Efek Segala jenis Medan Perperangan Gitaris Rata-rata Selalu ada Si TS9 Ini berhubung Ini gitar Hambaker Si drive Kita mentokin Abis aja Soalnya Kalau Hambaker Kena drive Dikit Emang akan Langsung Berasa Daripada Single Karena gue Biasa pakai Single Coil Drive-nya Gue agak Naikin Dikit Tapi kalau Pakai Hambaker Gue Abisin Aja Kayak Gini Jadi Contoh Makanya Gue bilang Kenapa Si TS9 Ini Hampir Semua Gitaris Pasti Pakai Karena fungsionalnya Buat gue Khususnya gue Si TS9 ini Gue emang Gak terlalu suka Mainin Sound clean Yang terlalu Clear Clean Yang terlalu Clear Jadi Gue pengen Ada sentuhan Breakup Dari ampli Nah ini Kayak gini Kalau ini Clear Clear Clean Clear 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 Kalau kita Kayak gini Tidak terlalu Drive Tapi Kayak Clean Kotor Inilah yang Istimewanya Dari TS Makanya Di setiap pedal Board Rata-rata Orang punya TS Kayak gini Cuman Ngerubah sedikit Lebih kotor Lebih kayak Nge-breakup Ampli Si TS ini Jadi Susunan pedal Board Yang biasa gue pake Si TS DD3 Reverb Always On Jadi Sound yang gue pake Kayak gini Jadi Sound Bypass Gue itu Ya pasti gini Kalau gue main Jadi Kayak TS Begini Kita tinggal Kurangin Volume Dikit Nah Dia akan Lebih clear Jatuhnya Oke Dan Terus Gue Distorsi Emang gue Suka letakin Disini Kadang ada orang Yang distorsinya Disini Overdrive Disini Tapi Gue kebalikan Karena Distorsi Buat gue Itu Buat Nebelin Si TS Kalau gue Butuh Sound yang Lebih galak Gue injek Distorsi Dan Gue Seteru Nge-stucking Jadi TS gue Always On Gue Nge-distorsi Cuman buat Nge-stucking Doang Jadi Sound Bypass Yang gue Cari Kayak gini Nah Kalau gue Butuh Distorsi Atau Drive yang Lebih Gahar Gue Tinggal Hajar Aja SCW Audio Goldstone Distorsion Ini Gokil Ini Made in Indonesia Lokal Tapi Soundnya Anjing Mantep Nah Jadi Kalau Kita Punya Si TS Ini Jadi Sound Bypass Kita Saat Kita Inject Distorsi Otomatis Soundnya Akan Lebih Tebal Inilah Menariknya Pedal Stonebox Jadi Kita Bisa Megabungkan Pedal Pedal Yang Punya Color Berbeda Itulah Yang Dicari Dari Stonebox Jadi Si TS Kalau Di Stacking Sama Overdrive Ini Atau Drive Ini Atau Distorsi Ini Akan Enak Kita Bisa Meracik Soundnya Jadi Kita Bisa Gabung Gabung Sound Si TS Ini Pake Si Delay Itu Akan Lebih Enak Pake Delay Dikasih Reverb Jadi Kita Ngegabung Berbagai Macem Sound Kayak Gini Kalau Dia Tanpa TS Si Goldstone Soundnya Kayak Gini Tapi Kalau Kita Barengin Bareng TS Soundnya Lebih Gemuk Lebih Lebih Nampol Jadinya Jadi Gue Bypass Gue Begini Distorsi Hanya Untuk Distorsi Maksudnya Gue Pake Tapi Digabungin Selalu Sama TS Jadi Yang Tiga Ini Bypass Udah Gue Tinggal Distorsi Tinggal Begitu Doang Ini Agak Galak Soalnya Gitarnya Juga Ngeri Main Gitarnya Kita Tuning Dikit Ini Agak Fales Dikit Oke Kita Cobain Distorsinya Buk Tiga gibi Yeah Terima kasih. 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 Nah inilah gunanya si DC Bridge ini ya Atau power supply yang bagus Saat semua pedal aktif pun Soundnya gak akan boyo gitu Jadi kurang lebih seperti ini Contoh soundnya juga kayak gini Yang biasa gue pake kayak gini Kebetulan Bang Ical mempercayakan gue untuk Ngerangkai semua pedal board ini Jadi sedikit tips dan saran dari gue Itu paling cuma kayak gitu doang Kalau lo mau rangkai pedal board gini Cari yang kebutuhan-kebutuhan yang Penting dulu Gak usah gelap mata Gue maunya pedal gue keliatan gede Harus banyak Pedalnya nih asal-asalan gue beli Yang penting keren aja Jangan men Sekali lagi jangan lo bakal ngejual-jualin doang Ujung-ujungnya Pake ini gak enak Pake ini gak enak Kayak gitu makanya paling bener Delay, reverb, tuner Cari yang proper Terus si Apa nih Adapternya atau power supply ini Cari yang oke yang proper Kabel jangan sampai dilupakan Udah itu aja Kalau drive Sebenernya drive Termasuk aman lah gitu Lo pake drive apa aja Aman lah gitu Oke Jadi seperti ini Soundnya Thank you Thank you Bang Ical Bang Ical Siap diberangkatin ke Kalimantan Yang penting ada kabinet simulatornya Preamp nya nanti Biasanya dia ngambil dari si pedal overdrive Atau drive Jadi pedal drive itu Semacam simulasi preamp Tapi Gak ada color dari ampli-ampli Misalnya kan ada preamp Contohnya AMT F1 Itu kan Fender banget tuh Ada AMT yang M1 juga Marshall banget Tapi Kalau budget lo gak ada Untuk beli preamp Gak masalah Yang penting ada kabinet simulator Supaya Kita bisa main direct gitu Jadi Kenapa bang Gak ada preamp Tergantung request Kalau lo yang nanya Bang gue mau bikin Pake preamp Silahkan Tinggal order aja sama gue Ini Sesuai sama requestan Dan Meminimalis Budget Jadi gue cari yang Penting-penting dulu Jadi kalau ini gak pake preamp Kan tetap bisa nyala gitu Tapi kalau ada budget lebih Ya pake preamp Intinya Seperti itu Jadi Bang kenapa gak ada corus Kenapa gak ada ini Ya itu tergantung Selera masing-masing Kalau gue Kalau gue pribadi Segini udah cukup Tapi kalau Mau tambah satu Pasti gue nambah preamp Udah itu aja Oke thank you sekali lagi Buat temen-temen yang mau nanya Nih seputar perpedalan nih Komen aja di bawah ini Sebisa mungkin gue akan jawab-jawab Pertanyaan dari kalian Terus thank you nih Kaosnya Urang Sunda nih Dari Kang Fiksi nih Thank you Sukses selalu bang Selamat Satu juta subscriber Mantap Thank you Selamat menikmati